Oke cuy, jadi kita lagi ada di Mandalika Sekarang hari Sabtu Udah sore, kita udah beres GTT, free practice Nih, circuit Mandalika guys Anjol Ini Marques, Bagdaya Ini pernah disini Anjir, enakin ini Tapi cuacanya gak begitu panas Untuk hari ini Sekitar 33 derajat Celcius Aman lah ya guys, jadi hari ini kita akan Nge-review motor R25 Yang dipake sama Yusuf Ibrahim Aku penasaran sama motor itu Aku mau ngeliatin juga sih motornya Ke kalian Soalnya menurut aku itu head on Kalau menurut aku pribadi itu head on Soalnya gak akan kebeli juga sama aku Eh enggak, bukan Belum kebeli juga sama aku Mudah-mudahan kebelilah, amin guys Oke sekarang kita ke pendoknya Aku guys Jadi ini pedok Pertamina Mandalika International Circuit Jadi pedok aku disini Aman Nah motor aku lagi di repair Jadi kita endurance Balap endurance 2 jam Aku partner sama dia Namanya siapa? Rizky Partnernya aku sama dia Motor lagi di repair Gaspol ya? Gaspol Nah ini pokoknya Lagi di repair sama mas Ini namanya siapa mas? Agus Agus Packingnya kebalik ya Packingnya kebalik Gitu, maruh banget ya? Ngaruh banget Ngaruh banget Mantap Di banderisalnya tadi Aku ke titik ke 3 ya om ya? Tadi Ke titik ke 3 ya? Maruh banget Maruh banget ya Ini mekanik air gini Terbaik ini Parah Ini dibongkar Di belakangnya pakai rososport Eh di Gituin gak sih? Enggak ya? Oh belum Pasang Nah ini Lagi di repair Biar kencang lagi besok Misalnya aku Tadi time nya 2 menit 14 detik Mudah-mudahan bisa lebih dari itu ya Oke Nah ini punya pebri Ini punya pebri Dia kencang juga ini motor sekarang Buatan Si om Nah Ini Ini R15 punya orang Rusia Nah ini motor yang mau kita review Jadi Ini motor yang punya Yusuf Ibrahim Ucup Ucup Eh gak ini pakai kondoman juga Ini body belakangnya juga udah ganti Ini keren banget sih bodinya Ini banyak banget Sponsornya Mantap Terus di bagian cockpitnya yang diganti itu stangnya Dia pakai Bipro kalau gak salah Ini Bipro Eh Master remnya standar Cuma ganti handle Pakai RCB Udah spontannya udah diganti Terus handle coupling standar Hand gripnya ini beda-beda Terus harus pakai handguard Meraknya Scarlett Scarlett Racing Nah lalu Apa lagi yang ini Ada lagi sih Kita coba on ya Nih onnya Mantap Kayak gitu Terus Kita ke Pengreman Selang remnya pakai hell Kalipernya dia pakai Standar Bawaan R25 nya Cuma dia pakai air scoop Dari karbon ini Ini karbon Ini sparkboardnya Nyambung ke body buta ya Velgnya dia standar Piringannya masih standar Bannya dia udah ganti Pakai ban Dunlop Kalau gak salah Ya Dunlop tuh Sportmax Ukurannya dia ini depan tuh Pakai 110 per 70 guys Sponsor banyak ban Ada Yuasa Ada Motul Potsbar Dotcom Geroi Yuasa Grow Indonesia Banyak nih anjir Sampai sini-sini WRX juga ada Kalau mesin dia Benar-benar standar Bawaan R25 Kalau ini Mesinnya benar-benar standar Guys Nah kita lanjut ke Underbound Pakai Bipro Bipro Racing Shock deckernya Ini yang sangat-sangat istimewa Dia pake Ohlins Yang Tabung guys Gak pasti ini Joss ini harganya juga Lumayan 12 juta Kalau gak salah Untuk gear Kita bebas Disini Gearnya pake Triple S 415 Ukurannya Aku gak tau Oh ini ada nih 415 52 Depannya aku gak tau Sekitar 15an lah Kalau depannya Ban belakangnya juga sama Dia pake Sportmax Ukuran 150 Kalau gak salah nih 150 per 60 Ya 150 per 60 Ring 17 Ini baru juga Bannya Tipenya A413 SP Guys Ini anak banget Pastilah Velgnya dia pake Standar Masih standar Bawaan Fabriknya R25 Kaliper belakangnya Masih standar Piringan standar Selang remnya Pake hell Terus Regulasinya Ini wajib dikasih Seperti ini Ini tuh supaya Kalau bautnya Mau keluar Dia tuh tetep tahan Sama si Ini guys Gitu Jadi aman lah Ini safety Buat safetynya Si joki juga Lalu Kita kesini Underbone nya Tadi udah Bipro Dan kenal potnya Ini menggunakan WRX Ini gede banget Anjoy WRX nya Udah ngeliat Lihat Ini gede banget Ini WRX Tipe nya apa ya Exosystem Gak ada Ini ada atusannya Kayaknya ini Custom deh WMC Jakarta Tuh belakangnya Seperti ini Cakep ya Panjang banget Ini cocok banget Buat track panjang Track panjang Ini kepake banget Nah kalo yang ini Dia Buat R15 nya Nah ini Spek nya Motor Yusuf Ibrahim Spek Di laki titik keberapa ya Satu gitu Atau kedua Aku lupa guys Untuk listrikanya Semuanya standar Echu standar Semua standar lah Pokoknya Ini seru guys Ini motornya Semuanya Ini semua pake WRX Kecuali yang aku Aku pake Flow liner Jadi lagi di repair Yang itu Biar lebih kenceng lagi Ini semuanya kan pake Kayak gini Jadi biar aman tuh Ini juga Ini buat transponder nih Ini buat transponder Buat ngitung waktu Ini juga Duh Ini yang ranga itu pake Transponder Apa Apa Pro liner Pake pro liner Melapot Bodinya ini jelek ya Kayak gini Moto Berapa ya Moto tri gitu Moto tu lupa Nah ini yang lebih keren Bodinya si R15 Kalo menurut aku ya Dia tuh lebih ramping Lebih cakep gitu Keliatannya udah enak aja Diliat Oke Oke jadi hari ini aku Hari ini aku ketipi ketiga Tem aku 214 Dan teman aku tuh Temnya 2 Berapa ya 2017 gitu Yang kesatunya tuh orang Banny Dan Alvian Oin Terus yang kedua Eh enggak Satunya ini sebelah Sebelah Terus yang keduanya Alvian Ketiganya aku guys Jadi besok mudah-mudahan bisa Kedepan Amin Si itu yang diharapkan Jadi segitu aja video kali ini Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh